Intro Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bangkit Kita masih membahas mengenai vaksinasi, menjelang vaksinasi COVID-19 di Indonesia Masih bersama kami, Dr. Muhammad Subuh Subuh, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai apa sebetulnya efek samping Atau kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, begitu ya Setelah nanti kita mendapatkan vaksin COVID-19 Dan ini juga sudah diteliti melalui sejumlah uji klinis yang sudah dilakukan Tidak hanya di Indonesia, namun juga di sejumlah negara Apa sebetulnya dampak bagi tubuh kita, dok, di saat kita mendapatkan vaksin ini Apakah ada dampak-dampak yang fatal atau krusial terhadap kesehatan begitu? Ya, dari kita, sudah tadi saya katakan berpuluh tahun kita melaksanakan vaksinasi Kemudian kalau jumlah penduduk di dunia ini mungkin sudah miliartan yang dilakukan imunisasi ya Indonesia juga sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta kalau kita lihat riwayatnya Nah, dari angka ini tentunya Kita juga bisa melihat bahwa memang sangat-sangat-sangat jarang sekali KIPI ini atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu yang berakibat patah Jadi, yang umumnya terjadi adalah Misalnya begini, seperti bengkak pada tempat suntikan Kemudian juga adanya rasa nyeri Kemudian ada ruang merah-merah Dan juga rasa tidak enak Dan ini bisa kita atasi dengan obat yang sederhana Yaitu menurun rasa sakit, misalnya palastamol Itu bisa kita atasi Kemudian biasanya juga yang sering dikeluhkan Ada sedikit merasa demam Kemudian juga ada sedikit sakit kepala, ringan Ini adalah suatu proses ya Suatu proses pembangunan sistem kekebalan tubuh sebenarnya Untuk melawan penyakit Jadi, itu tidak perlu kita khawatirkan Dan ini biasanya terjadi satu dua hari saja Dan ini juga kita pantau Apabila terjadi KIPI Seluruh petugas kami dari puskesmas sampai tingkat rumah sakit Sudah siap sedia apabila memang perlu penanganan yang lebih serius Ya, walaupun kemucin ini, KIPI ini, dok Ya, artinya gini Kita memberikan edukasi kepada masyarakat Bahwa sebelum dilakukan penyuntikan Kita inform kepada mereka Kita edukasi kepada mereka Nanti kalau disuntik mungkin akan timbul jerih, sakit Demam atau sakit kepala ringan Ini tidak apa-apa Ini merupakan satu proses pembentukan dari kekebalan kita sendiri Itu memang harus disampaikan oleh petugas kesehatan kita Sehingga masyarakat ini Begitu mereka mendapat pelayanan langsung Dalam memberikan organisasi Mereka sudah terinform Terinformasi Saya kira itu adalah salah satu cara yang efektif Dan juga dikatakan bahwa kalau misalnya terjadi apa-apa Yang seperti yang tadi disebutkan Jangan ragu-ragu untuk menghubungi petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan Itu merupakan satu jaminan keamanan yang diberikan oleh petugas kesehatan Fasilitas kesehatan dan memberikan vaksinasi ini Baik Dok, bisa tidak dijabarkan sebetulnya bagaimana faktor resikonya Jika nanti kita divaksin atau ada masyarakat yang justru memilih untuk tidak divaksin begitu? Kalau resikonya divaksin tadi sudah saya katakan ya Efeknya ringan Tetapi kalau tidak divaksin Ya resikonya tertulat Karena begini ya COVID ini termasuk yang menularnya mudah dan cepat Bayangkan kita sudah 65 juta seluruh dunia Indonesia saja 500an ribu lebih Jadi seperti itu Lalu yang kedua bahwa Memang penyakit ini ditularkan melalui komunitas Jadi artinya bukan orang per orang pribadi Tetapi memang penyakit yang ditularkan oleh suatu komunitas Jadi perkumpulan atau suatu perserikatan dan lain-lain Jadi ini memang agak sulit kita membatasinya Lalu yang ketiga yang paling penting lagi Yang paling sulit itu adalah jaga jarak Nah ini kan karena keterbatasan ruang, keterbatasan gerak dan lain-lain Jadi mau tidak mau ada cara yang efektif sebenarnya bagaimana mereka bisa terlindungi Yaitu dengan minimal dengan vaksinasi Belum lagi kemudian nanti ada beban psikologis ya Begitu Pak Subuh karena akan terus memikirkan apakah dia akan terpapar Apakah aman berada di satu tempat atau hal lain-lainnya Ya itu yang kita sebut dengan stigma Dan belum lagi nanti kalau kita kalkulasi masalah biaya kesehatan nih dok Ini akan lebih besar sekali jika memang tadi mobil itu tidak di vaksin Besar sekali ya Ya sampai saat ini aja pemerintah harus mengeluarkan Kalau dia misalnya harus dirawat Itu satu hari itu kalau yang tidak pakai ICU itu sekitar 5-7 juta Kemudian kalau dia masuk ICU dan pakai ventilator itu 15-an juta sehari Kemudian kalau dia ada penyakit penyertaan, comorbid Masuk ICU, ventilator itu 17-an setengah juta Kalau dirawat 10 hari itu biasa dihitung biayanya Itu biaya pengobatan saja belum biaya sosial Ya keluarga yang menunggu Ya biaya transportasi dia ke rumah sakit dan lain-lain Jadi begitu besar Sedangkan dengan vaksinasi ini kita sudah menghitung Begitu efektif, efisien, mempunyai daya perlindungan yang cukup, yang sangat besar Baik, mengingat tadi dampaknya jika kita memilih untuk tidak di vaksinasi Tadi dikatakan biaya besar untuk berobat di saat terpapar Kemudian ada penyakit yang kemudian menyertai Belum lagi beban psikologis Bicara mengenai vaksin, harganya tidak murah kan dok ya? Harganya tidak murah ya Tetapi lebih jauh lebih murah daripada nanti harus mengobati gitu Jadi ya kita apa ya istilahnya dulu Mengobati apa mencegah baik daripada mengobati Ya atau kalau kita rubah bahasanya Mencegah itu lebih murah daripada mengobati Jadi kalau hitungan-hitungan beban nantinya Baik beban negara, beban individu dan keluarga Ini sangat-sangat efisien sekarang Baik, jadi memang kalau kita dibandingkan Di saat masyarakat memilih untuk tidak di vaksin Atau memang nanti memilih untuk di vaksin Ini jelas terang-beneran kita lihat bahwa perbedaan kerugian ekonomisnya Kemudian psikologisnya akan besar begitu Dok Ya, betul Baik, Pak Subuh kami akan lanjutkan di segmen berikutnya Bagaimana kemudian kita memaksimalkan pengetahuan masyarakat Dan nanti juga bagaimana kemungkinan vaksin ini akan sampai di Indonesia Kerjasama seperti apa yang dibuat oleh pemerintah Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini Terima kasih